Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan Menjelaskan Ayah menjelaskan Memberitahu bagaimana kami mengolah Data RMT yang sudah diolah Pre-processing Dan datanya sudah .ed Jadi Kami menggunakan zone empty Oke, disini zone empty nya Sudah lisensi Jadi lisensi ini Menggunakan berupa dongle flash disk Yang dari jurusan Jadi lisensinya itu sudah dari jurusan Oke Hal yang harus disiapkan adalah Sebenarnya koordinat, koordinat ini tidak Wajib ada karena semisal data id nya Tidak ada koordinatnya atau tidak sesuai koordinatnya Bisa di input secara manual Cuma disini saya akan menggunakan Data id saya Jadi id kami yang line 3 Jadi line 3 itu Tadi keseh itu di era Sini Ini line 3 nya Arah nya Oke Oke yang pertama Ini kalian masukkan adalah Ke file Terus masukin line 1 ed Kayak line 3 ed Ini semuanya Ini station nya Open Notes Jadi RMT ini tidak seperti empty Dimana RMT ini hanya beberapa Dalam satu station itu punya satu data saja Satu point frekuensi atau mungkin ada range frekuensi Cuma di data ini karena dia tidak menggunakan control source Hingga signal dikit hanya satu station itu bisa satu tip point saja Oke terlihat disini Koordinatnya Sepertinya ada beberapa yang kosong dan juga elevasinya Oke notes disini saya tidak akan menggunakan elevasi karena Apa namanya Ingin mengecek Resolusi terbaik dari kedalamannya itu berapa Itu dari skin depth Oke disini saya akan input secara manual Ini manualnya Koordinatnya Oke pertama pastikan ini dalam meter Karena Koordinat yang bagus tipa kita pakai UTMX UTMZ Yang dimana itu Dalam satu meter Jadi kalian diubah dulu Convert Oke disini saya akan gantikan seperti terlebih dahulu Oke lanjut Setelah sekalian semua inputnya Z nya 0 Sudah innya UTMX nya Kalian tinggal di close Ini sudah sesuai Kalau kalian lihat Dari disini Dari desain aku sisinya itu Nara northwest dan juga southeast Jangan bisa lihat disini Kalau sudah ini Kalian tinggal lanjut Oke Nah disini untuk penentuan mesh Ini saya mendapat referensi dari Dari Mr. Arseni Bahwa It depends on your survey parameter Dari ternyata survei And frequency And it was Usually It is okay to use Half Half or Three half Of the skin depth Jadi kalau kalian dapat skin depth Resorsi terbaik dari setengah skin depth nya Of the highest frequency And also Then juga Untuk ukuran mesh nya Itu Antara dua Station Ada terdapat Di antara dua station itu Terdapat dua cell Jadi misalnya ini Station satu Ini station dua Disini ada Sub cell yang satu Sama dua Itu Normal Ini ya Normalnya Dan juga Semisal kalian tidak Ini Gak harus Ini hanya patokan awal aja Kalian bisa Automatic mesh nya Disini ya banyak Kalian bisa gunakan Variasinya Oke Disini Bagian yang Ini start height ini Kayak topography Teman-teman kita Default aja dulu Nah ini Nolin Dulu aja Untuk melihat Apa namanya Penetrasi depth nya Dan juga Disini untuk Maximal depth nya Yang kalian mau masukin Di ukuran Penampang nya itu Berapa Disini Maximal depth ini Dalam satuan kilometer Jadi kalau kalian Lihat 0,89 ini Ini Berapa Satu Dua Dua Tiga 890 meter Kan karena RMT Yang paling Maximal resursion Terbaik itu 60 meter Ya kita Kurangin aja Nah ini Kalau kalian Bentuk mesh nya ini Terlalu tebal Jadi Ya kalian Kurangin dulu Mesh nya Disini Sudah mulai Berapa 20 meter Yang bisa Lihat preview Notes Disini Juga Increment Itu Jadi Semakin besar Increment Bagian Lapisan Semakin Detail Mesh nya Cuman Jangan Kalau Terlalu Detail Tidak Tidak Baik Juga Disini Bisa Tambahkan Atau Increment Bisa Dikurangin Layarnya Bisa Ditambahkan Jadi Saya Menggunakan 32 meter Terlebih dahulu Untuk melihat Nelitrasi Terbaik Bagaimana Dan Ini Sudah Lumayan Baik Semuanya Ukuran Mesh nya Dan Kalian bisa Klik Apply Oke Kalau Tampilan Kalian Awalnya Tidak Seperti Plot Atas Jadi Plot Atas Ini Ini Sumbu Y nya Itu Resistivity Sumbu X nya Itu Jarak Antar Station Jadi Station Yang Bagian Kiri Itu Nilai Resistivity Segini Kalau Kalian Mau Nilai Resistivity Berapa Di bawah Kiri Ini Ada Tulisannya Misalnya Disini Itu 6,93 Terus Disini Itu 7,80 Dan Lain Ini Juga Terlihat Stabil Apa Namanya Resistivity Dan Disini Ada Beber Outlayer Ini Mode TM Kalau Kalian Lihat TE Ini Nah Disini Kalian Bisa Lihat Kalian Bisa Modelkan Apakah Kalian Mau TM Atau TE Atau Gabung Dua Dua Kalau Kalian Lihat Ini Aku Secara Cepat Aja Di Dalam Kuriter Ini Belum Semua Yang Saya Coba Variasinya Apakah TM Lebih 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 Terlihat T Agak Berbeda Resistivity Jadi Lebih Fokus Ke TM Nah Bagaimana Cara Kalian Menghilangin Outlayer Di Ini Jadi Kalian Option Abis Itu Sebelumnya Kalau Kalian Tidak Ditampilkan Plot Ini Pasti Awal Kalian Itu Ada Di Data Ini Data Abis Itu Pasti Tampilnya Seperti Ini Kalau Kalian Mau Nubah Plot Ini View Plot Ke Data Terus Graphic Nah Baru Kalau Kalian Mau Delete Ini Beberapa Outlayer Kalian Ke MT Editor Nah Editor Ini Kalian Bisa Delete Beberapa Jadi Aku Jelasin Dulu Jadi Ini Seperti Biasa Sumbu X Yang Bagian Kiri Plot Itu Jarak Antar Station Jarak Station Posisinya Dan Dan Yang Sumbu Y Tetapi Kalau Bagian Kanan Ini Bertuliskan Di line Dalam Garis Merah Ini Itu Station Yang Line 3 23 Berarti Station Yang 23 Nah Disini Beda Lagi Plot Jadi Dalam Garis Merah Ini Difokus Yang Segini Isinya Itu Di Sumbu Y Itu Periode Dan Sumbu Eh Sumbu X Itu Periode Di Sumbu Y Itu Frekuensi Nah Ternyata Dalam Station Ini Itu Ada 3 Data Nah Kalian Lihat Fasonya Dan Juga Resisnya Berarti Ini Memiliki Panetrasi Juga Yang Bisa Di Ini Nah Disini Ada 3 Data Disini Ada 3 Data Tetapi 3 Datanya Nilai Resisnya Berbeda Kalian Bisa Lihat Di Station Yang Kedua Yang Titik Kedua Dua Lihat Disini Berapa Ini Nilainya Fokus Lihat Di Bawah Kiri Disini Mencapai 6 Berapa Ini 7 1 Sedangkan Disini Berapa Ini 1 2 Agak Berbeda Nah Ini Dan Seterusnya Kalian Bisa Ngecek Semuanya Oke Cara Mendelat Adalah Kalian Ke Settings Abis Itu Mode Abis Itu Remove Points Kenapa Perlu Dilat Karena Kan Ya Kalau Berbeda Resistivity Susah Untuk Di Ini Apa Namanya Itu Nanti Fitting Dan Juga Mengganggu Inversinya Jadi Setelah Kalian Kemoda Terus Remove Points Disini Kalian Ganti Fiturnya Dari Closer Ke Circle Kalian Dilihat Ininya Diklik Aja Klik Kiri Nah Seperti Itu Dan Hilang Dan Juga Lihat Fasenya Juga Disini Ada Beberapa Yang Agak Keluar Fasenya Nah Disini Fasenya Udah Stabil Fasenya Sekitar 60 Sampai Ini Stabilnya Ini Next Next Masih Aman Nah Ini Kita Lihat Disini Disini Agak Berbeda Nah Disini Delete Dan Dan Fasenya Disini Ada Yang Ke Atas Beberapa Disini Juga Disini Apalagi Kalian Bisa Ngedilet Disini Disini Juga Bisa Bisa Di Bagian Kiri Saja Oke Resisnya Terlihat Sudah Stabil Dan Juga Apa Namanya Bagian Kanannya Juga Sudah Terlihat Nah Bagian Fasenya Ya Nilai Fasenya Antara Setiap Titik Jadi Ini Bebas Oke Kalian Kalau Kalian Sudah Sini Ke Operation Habis Itu Ke Operation Habis Itu Ke Ini Apply And Close Oke Karena Kalian Lihat Disini Sudah Semua Dalam Moda TM Hancur Ya Dan Terkali Kulit Satu Doang Nah Menurut TM Lebih Kalian Ke Sudah Masuk Ketahapannya Inversi Nah Untuk Melihat Settingan Parameter Inversinya Itu Kalian Lihat Disini Disini Ada Iterasi Ke Berapa Sebesar Kalian Mau 13 11 Dan RMS Target 0,1 Nilai Resistivity Ini Maksima Sebenarnya Ini Auto Nanti Tergantung Kalian Ini Kalian Mau Menyambahkan Geolistrik Atau Bagaimana Ini Nanti Saya Variasikan Ini Kan Videonya Hanya Mencotokkan Bagaimana Kami Apa Namanya Untuk Sementara Ini Untung Smoothing Fakturnya Ini Harus Diperlu Berbagai Variasi Juga Dan Datanya Disini Bukan Bisa TETM Atau TEM Aja Nanti Ini Harus Di Apa Namanya Itu Divariasikan Lagi Ini Effective Invergence Kalau Kalian Mau Ini Teman Ini Gak Usah Apply Sudah Siap Baru Kalian Start Inversion Oke Kalau Kalian Sudah Bisa Dilihat Bahwa Apa Namanya Nilai Yang Nilai Yang Apa Nama Dari Penampang Yaitu Memiliki Berdata Yang Dimana Dia Mencapai Berapa 15 Meter Resolusi Terbaiknya Dan Sedangkan Di Kebawah 15 Meter Ini Tidak Ada Data Ini Entah Apa Ini Seperti Itu Oke Kalau Gitu Kita Kan Disuruh Mr. Sini Suruh Coba Mashe Oke Mari Kita Potong Hingga Mencapai 0,015 Kilometer Atau 15 Meter Caranya Option Afton Mesh Constructor Oke Disini Kalian Bisa Ngurangi Layernya Lagi Misalnya Ini 14 Meter Kalian Review Wanya Sudah Lumayan 16 Meter Juga Gak Apa Oke 15 Meter Ininya Maksimal Dan Klik Apply Baru Kalian Bisa Start Inversi Lagi Oke Disini Sudah Selesai Sebenarnya Kalian bisa Iterasi Lagi Sampai Dia Tidak Ada Perubahan Bentuk Nah Ini Problemnya Sebenarnya Perlu Divalidasi Dan Juga Berbagai Parameter Lagi Yang Harus Dicoba Disini Saya Hanya Menjelaskan Lebih Contoh Saja Oke Disini Berarti Iterasinya 24 Tadi Kan Iterasinya Itu 12 Eh Sorry 20 Berarti Totalnya Tadi Saya klik 2 kali Oke Bisa Dilihat Disini Nilai Maksimal Dari Colorbar Itu 80 Sampai 1 Oke Ini Kan Ya Ini Masih Variasi Eh Tes Pertama Ya Pertama Kali Saja And Ini Kan Lebih Baik Divalidasi Dengan Data Geolistrik Ya Nah Kalau Kalian Ingin Muvariasikan Dengan Data Geolistrik Butuh Colorbar Yang Pas Sama Seperti Geolistrik Jadi Ini Bisa Dimodifikasi Sebenarnya Colorbar Kalian Bisa Percet Kanan Terus Setup Baru Color Palette Nah Disini Kan Ada Windeling Ini Dari Colorbarnya Itu Masih Menurutkan Colorbar Windeling Nah Karena Kita Mau Validasi Dengan Geolistrik Saya Menggunakan Kami Menggunakan Restu Dinvi Colorbar Lepas Itu Oke Terus Apply Nah Ini Untuk Apa Namanya Colorbarnya Restu Div Nah Ini Karena Dia Termasuk Blocky Model Mesh Kalau Kalian Mau Ubah Menjadi Smooth Penampang Seperti Ini Jadi Ke Option Model Smooth Section Atau Bisa Ke Counter Section Seperti Yang Restu Div Nah Disini Mungkin Yang Saya Pakai Yang Counter Section Aja Karena Enak Apa Namanya Dapat Mudah Di Interpretasi Oke Karena Ini Sudah Baru Kalian Bisa Oke Ini Tadi Udah Dapat Pendantian Depth Depth Terbaik Itu 15 Meter Lalu Lanjut Kita Tambahkan Topography Nah Ini Kan Masih Topography Nol Disini Kita Option Apasih Topography Baru Kita Edit Topography Nah Disini Ada Altitude Nah Ini Titik Station Ya Oke Jadi Yang Station Ke 0 Disini 0 Itu Station yang 23 Jangan lupa Jangan kebalik ya Ini station 23 Ini saya punya data Altitude nya Tinggal masukin secara manual Oke Saya akan lanjutkan Saya pause dulu Oke Disini Saya ada Input Apa namanya Itu Topography Tinggal klik OK Nah Seperti ini Jika kalian Mau lihat Topography Topography nya Oh Ya Ini Masih dalam Bentuk Kilometer Sorry Sorry Harusnya Input nya Itu 0 0 An Ya Sorry Sorry Ini kalian bisa ke Topography lagi Edit Edit Oh ini Bisa di remove Dulu Edit Topography Aja Edit Topography Oh Ini Sorry Ini Ingat Dalam Bentuk Kilometer Jadi Kalian Perlu Diubah Ke Kilometer Berarti Ini Ini Dibagi Seribu Nah Ini Ini Nilai Topography Dalam Satuan Kilometer Oke Disini Saya Pause Dulu Oke Disini Sudah Saya Benarkan Topography 0,528 Kilometer Berarti 538 Kilometer Oke Ini Sepertinya Nah Ini Untuk Dalam Mode TM Inversinya Dan Dengan Penetrasi 15 Meter Nah Ini Dalam Dan Yang dikiri Topography Ingat Topography Bukan Depth Nah Sudah Topography Nah Itu Untuk Cara Pengelolaan RMT Dari Mister Arsini Untuk Saat Ini Sudah Ya Apa Disuruh Berbagi Parameter Dicoba Jadi Untuk Sementara Laporan Kami Itu Ini Dalam Mode TM Semua Ini Untuk Plan Satu Dan Lain Dua Seperti Ini Dan Untuk Plan Kedepan Itu Ingin Validasi Dengan Apa Namanya Data Geolistrik Menyesuaikan Colorbar Juga Nanti Kami Akan Laporan Oke Untuk Saat Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sade Terima kasih.